Menikah dengan artis terkenal penjual bunga cantik ini sempat diajak hidup susah. Bahkan bertahun-tahun penjual bunga ini tinggal sang suami mendekam di penjara. Rumah yang dimiliki sang suami kala itu juga telah disitabang. Namun bukannya menyerah penjual bunga ini tetap setia mencintai sang suami. Lantas siapakah sosok wanita penjual bunga tersebut? Wanita itu adalah Mila Sarijuita istri dari komedian Mantra. Bagi penggemar sinetron, si dulu sosok Mantra pasti sudah tidak asing lagi. Jauh sebelumnya Mantra diketahui terjerat kasus korupsi. Ia kini berusaha bangkit kembali usai menjalani hukuman atas kasus korupsi yang sempat menimpanya. Mantra tetap tegar lantaran ada doa istri dan anak-anak yang selalu mendukungnya. Meskipun dikenal lucu, Mantra rupanya juga sosok yang sangat romantis terhadap istrinya Mila Sarijuita. Lewat Instagram, pribadinya Mantra kerap membagikan potret kemesraan dan kehangatan bersama sang istri yang dinikahinya pada 1997 silam. Meski bukan lagi pengantin baru, Mantra dan sang istri rupanya punya pos-pos mesra yang romantis tapi mengocok perut. Dalam foto, Mila nampak menempelkan jarinya ke bibir Mantra dan tersenyum manis ke arah sang suami tercinta. Sementara itu Mantra yang bertingkah dengan sebuah sumpit memasang wajah konyol, sedangkan Mila di sampingnya tersenyum manis dengan tangan menompang pipi. Aksi mereka pun berhasil mencuri perhatian publik. Sebagian warganet juga turut berkomentar karena melihat tingkah pasangan ini. Sejak Mandra, terserat kasus dugaan korupsi tender program siaran di TPRI perekonomian keluarganya pun dikandalikan Mila Juwita Sariju sang istri. Dari mana biaya untuk anak-anak Mandra? Saat ini Mila menafkahi anak-anaknya mengandalkan bisnis rintisannya, yaitu berjualan bunga dan pakaian muslimah. Bisnis tersebut sudah berjalan baik sebelum sang suami terjerat kasus hukum. Ia mengungkapkan tidak ada royalti atau pasif income yang mereka terima. Bahkan beberapa aset termasuk kantor sudah dilego untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi keluarga mereka. Tetapi mereka masih punya rumah tinggal. Mandra sudah menjalani rangkaian persidangan di pengadilan TPKOR. Atas kasus yang menjeratnya, dalam berkas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Immanuel SH. Mandra selaku Direktur PT Fiandra Produksyen bersama Iwan Cermawan selaku Direktur Utama PT Media Arts Image, Jul Kasmir selaku PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta Iwan Hendarmin selaku Direktur Program dan Bidang Lembaga Penyiaran Publik TPRI. Didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi tender program siaran di TPRI. Kasus ini bermula ketika TPRI membeli 15 paket program siap siar menggunakan dana yang diperoleh dari APBN 2012. Paket-paket tersebut dipasok 8 perusahaan satu diantaranya perusahaan milik komedian Mandra, PT Piandra Produksyen. Berdasarkan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan disimpulkan, bahwa 15 kontrak paket program siap siar itu dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan bakal melewati tahun anggaran. Pembayaran telah dilakukan tahun 2012 meski masa tayang program berakhir sampai 2013. BPK juga menyebut proses pengadaan paket 47,8 miliar ibu tidak sesuai ketentuan pengadaan barang. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!